Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya nih? Semoga teman-teman selalu sehat ya Amin ya rebah alamin Video ini penting banget nih untuk kamu tonton sampai selesai ya Karena kita akan ada beberapa tip nih Gimana untuk menjaga area misi kamu Yuk disimak dulu Dalam memilih jelana dalam alias underwear Sebaiknya kamu tidak sembarangan ya teman-teman Karena kondisi salah memilih jelana dalam Itu akan menyebabkan masalah di area kewanitaan kamu ya tentunya Yap bener banget ya teman-teman Karena organ kewanitaan kita ini merupakan alat reproduksi wanita Yang tentunya perlu dijaga dengan baik Jangan hanya melihat bentuk serta warnanya saja Dalam memilih underwear ini ya teman-teman Tetapi perhatikan juga nih dari segi kesehatannya Karena bisa saja nih underwear ini sangat mempengaruhi kesuburan kamu Siapa nih yang tahu sebenarnya fungsi dari celana dalam atau underwear ini untuk apa? Coba di komen dulu nih fungsinya untuk apa sebenarnya Nah jadi salah satu fungsi celana dalam ini Selain yang udah kamu tulis di komen tadi Ini berfungsi ya untuk melindungi vagina atau misi dari masalah kesehatan wanita Seperti iritasi kulit atau lecet pada bagian kulit area misi Jadi ada beberapa tips nih teman-teman untuk memilih celana dalam untuk kamu yang tepat Yang pertama gunakan jenis yang sesuai dengan kebutuhan Jadi ada memang jenis celana dalam wanita ini yang dapat disesuaikan dengan kondisi serta aktivitas tertentu Aktivitas kamu sehari-hari Sebagai contoh nih kamu bisa menggunakan celana dalam khusus menstruasi atau khusus ketika hamil gitu ya Hingga yang khusus nih untuk yang sudah menopos Biasanya underwear yang untuk menstruasi gitu ya Dia mempunyai desain antibocor serta lebih mudah menyerap Nah sementara untuk yang bumil nih ada juga teman-teman jenis celana dalamnya Biasanya dia tuh celana dalamnya lebih panjang dan di bagian atasnya itu dilengkapi dengan karet yang sangat elastis Jadi walaupun perutnya membesar itu gak akan sakit nih ke area perut bumil itu Kemudian yang kedua pilih bahan yang tepat Nah ini penting banget teman-teman Karena pakaian dalam nih yang berbahan katun itu adalah pilihan terbaik Baik dari segi kenyamanan maupun dari segi kesehatannya Karena yang bahan katun ini dia lembut, ringan dan juga sangat nyaman nih digunakan sehari-hari Bener gak nih? Untuk teman-teman yang udah punya celana dalam bahan katun bener gak tuh? Nah selain itu katun ini dapat menyerap keringat juga Sehingga dia akan mengurangi kelembaban dan juga bisa nih mencegah resiko terjadinya masalah-masalah kesehatan di sekitar area misfi Entah itu ruang kulit, entah itu mengurangi resiko terjadinya infeksi dari jamur Nah kalau misalnya nih teman-teman diantara kalian nih punya jenis kulit yang sensitif Gimana nih? Sebaiknya ya berhati-hati dengan bahan-bahan sintetis Seperti bahan nilon, likra atau spandek ataupun bahan polyester Itu sebaiknya hati-hati untuk kulit sensitif Karena bahan-bahan ini dia bisa menahan udara panas di area misfi kamu Sehingga bisa memicu timbul keringat Lalu bahan tersebut juga kurang mampu nih menyerap keringat Sehingga bisa meningkatkan resiko ruang ataupun iritasi akibat kelembaban di area misfi tadi tinggi Dan yang ketiga, sesuaikan dengan ukuran kamu Jadi memilih underwear wanita ini sebaiknya pilihlah dengan ukuran yang pas Jadi nggak terlalu kecil, jadi nggak sesek gitu ya Dan juga nggak terlalu longgar Jadi yang pas, sesuaikan dengan ukuran kamu Karena celana dalam yang terlalu ketat itu dapat mengakibatkan gesekan nih teman-teman Dan bisa memicu timbulnya iritasi Mulai dari iritasi ringan sampai bahkan iritasi yang berat nih pada area kulit di vagina kamu Nggak hanya itu saja nih saat kondisi misfi itu terlalu lembab ya Karena celana dalam yang ketat ini tadi itu bisa nih meningkatkan resiko terjadinya infeksi jamur Nah yang penting ya teman-teman dalam menjaga kebersihan celana dalam Itu harus teman-teman terapkan demi kesehatan organ intim wanita kita Selain memilih celana dalam yang tepat ya Kamu juga perlu nih untuk mengetahui cara menjaga kebersihan dari celana dalam itu sendiri Karena kalau celana dalamnya bersih otomatis kesehatan vagina juga terjaga Nah gimana nih cara menjaga kebersihan celana dalam ini Nah yang pertama jelas ya kamu harus sering-sering atau cukup rutin mengganti celana dalam dalam sehari Salah satu cara untuk menjaga kebersihan organ intim wanita tetap sehat adalah dengan cara ini teman-teman Dengan cara rutin mengganti celana dalam ya paling gak minimal 1-2 kali sehari Apalagi kalau memang kamu aktivitasnya banyak gitu ya Yang memicu keringat itu banyak Nah itu kan otomatis akan meningkatkan kelembaban di area vagina akibat berkeringat tadi Otomatis mengganti celana dalamnya bisa lebih sering Kemudian yang kedua Coba mengelepas celana dalam itu saat tidur Nah gimana nih mungkin sebagian dari kita mungkin gak melakukan hal ini ya Dan kita tetap menggunakan celana dalam pada saat tidur Tetapi teman-teman tidak menggunakan underwear di malam hari itu dapat memberikan ruang bernafas ya Bernafas pada area misi Sehingga bermanfaat untuk menjaga kelembaban Serta mencegah dari perkembangan-perkembangan bakteri yang patogen yang tidak kita inginkan Lalu cara ini juga sebenarnya bisa dilakukan apabila memang kamu sedang mengalami infeksi jamur Atau iritasi pada area vagina Karena ketika pada saat malam hari kan tidur nih Untuk menghindari gesekan-gesekan pada area kulit tadi yang sedang terinfeksi Coba di enggak pakai dulu nih celana dalamnya Kemudian yang ketiga ya Penting tetap ya Cuci celana dalam itu dengan sabun Yang kalau bisa sabunnya itu hipoallergenik Nah selain ya memang penting kita cara memilih celana dalam untuk wanita ini untuk kita Kita juga perlu menjaga kebersihan celana dalam ini secara tepat Ya benar banget salah satunya dengan mencuci secara lembut Dengan menggunakan sabun hipoallergenik pada celana dalam kita tersebut Karena celana dalam ini kan akan bersentuhan di area sensitif teman-teman Area sensitif kewanitaan Jadi pemilihan sabun yang salah Tentu saja dapat memicu iritasi pada area vulva Area misfi Bisa timbul keluhan gatel-gatel Sampai bahkan reaksi alergi Kalau memang kamu alergi dengan sabun-sabun tersebut Nah jadi udah pada tau kan Gimana cara memilih celana dalam yang tepat Supaya kesehatan area misfi tetap terjaga Oke teman-teman Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis Dicoba ya tipsnya satu persatu Jangan lupa di subscribe channel saya Dr. WSP Dan kalau ada pertanyaan silahkan komen nih di video ini Nanti akan saya bales ya satu persatu Wassalamualaikum